Intro Selamat pagi pemirsa, sektor transportasi bus untuk kesekian kalinya menjadi pembunuh manusia. Ada 11 orang meninggal dunia akibat bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di Jalan Raya Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat pada hari Sabtu kemarin. Sembilan di antaranya merupakan siswa satu guru dan seorang warga Subang pengendara motor yang tertabrak bus pada saat kecelakaan. Sebanyak 27 orang mengalami luka berat hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Subang dan 13 lainnya luka ringan. Inilah editorial media Indonesia di 6 Senin 13 Mei 2024 dengan tema Akhiri Pengabayan Kelaikan Transportasi. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya Anggota Dewa Redaksi Media Group Abdul Kohar. Bung Kohar selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Apa kabar Bung Kohar? Alhamdulillah baik. Sehat selalu tapi agak miris ya. Kita kejadian di pekan, akhir pekan kemarin itu kejadian yang sangat memilukan. Ada kecelakaan bis, ada banjir yang luar biasa, dahsyat juga. Intinya adalah kita berduka atas korban, baik korban yang terjadi karena kecelakaan maupun korban yang terjadi karena ada bencana alam. Oke, miris karena selain bukan hanya jumlah korban tapi ternyata penyebab di baliknya itu juga membuat kita lebih miris lagi. Nah kemudian yang tidak sehat adalah prosedur dan juga administratif dari angkutan umum yang belakangan banyak angka kecelakaan. Jadi apa yang ingin disoroti Bang Kohar dalam editorial kali ini? Bis itu akhir-akhir ini dikritik sebagai, bukan akhir-akhir ini, dalam beberapa tahun terakhir itu dikritik sebagai alat pembunuh manusia. Kenapa? Karena kita saksikan hampir setiap liburan, katakanlah liburan sekolah atau pariwisata rohani dari mereka-mereka yang ziarah ke makam yang senantiasa menggunakan transportasi bis terutama, itu tidak layak, tidak manusiawi. Kenapa dibilang tidak manusiawi? Karena proses pengecekannya itu dilakukan secara jarang-jarang. Nah celakanya yang senantiasa kemudian harus dianggap bertanggung jawab adalah sopirnya. Manusia di lapangan meskipun sebetulnya bukan semata-mata human error. Kecelakaan yang terjadi di Subang kemarin menunjukkan bahwa sebetulnya ada technically error. Ada mesin, ada pengereman yang tidak beres, ada kir yang sudah lama tidak dilakukan, ada kelayakan transportasinya yang dipertanyakan. Jadi semua persoalan-persoalan ini muaranya ada di proses ketika pengecekan. Tidak ada pengecekan secara rutin, tetapi kemudian dia paksakan. Demi mendulang rupiah, demi mendapatkan pendapatan penghasilan, maka keselamatan diabaikan. Jadi tidak heran, tidak mengherankan apabila ya banyak sekali yang menyebut bahwa angkutan terutama transportasi bis di kita ini alih-alih menjadikan transportasi yang nyaman begitu atau yang aman, tapi justru dia menjadi pembunuh. Karena seringkali terjadi kecelakaan di tengah medan yang memang sudah berat, tetapi kalau transportasinya itu, alatnya itu tidak bermasalah, itu ya mungkin tidak terjadi apa-apa, kecuali ada human error dari drivernya. Tetapi kalau drivernya sudah dinyatakan sehat, diperiksa sudah dinyatakan sehat, tetapi secara teknis mobilnya, alatnya, remnya, belum, ya tetap saja, tidak memenuhi syarat, itu sehebat apapun seorang sopir, ya dia tidak akan mampu mengendalikan. Oke, ini yang menjadi miris, karena kita sering mendengar ungkapan kalau bisa jangan naik bis deh, naik kereta saja atau pesawat gitu, padahal bis merupakan salah satu mode transportasi yang secara tarif bisa dijangkau juga. Paling efektif, paling efisien, secara biaya, efektif bisa karena dia bisa menempuh wilayah-wilayah yang di situ tidak bisa ditempuh oleh transportasi lain, dan dia bisa memuat dalam jumlah yang lebih besar. Itu yang akan kita bahas pada hari ini, kita terus mengingatkan supaya ini tidak terus terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh ketidaklaikan dari angkutan umum. Akhiri pengabayan kelaikan transportasi. Selamat menyaksikan. Akhiri pengabayan kelayakan transportasi. Sektor transportasi bus untuk kesekian kalinya menjadi pembunuh manusia. Ada 11 orang meninggal dunia akibat bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan. Di Jalan Raya Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei lalu. Sembilan di antaranya merupakan siswa, satu guru, dan seorang warga Subang pengendara motor yang tertabrak bus saat kecelakaan. Sebanyak 27 orang mengalami luka berat hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Subang dan 13 lainnya luka ringan. Kecelakaan yang dipicu oleh bus maut Putra Fajar tersebut menyebabkan kendaraan lain terlibat naas, yakni mobil serta tiga sepeda motor. Ini jelas tragedi yang memilukan. Refleksi mendalam tentang masalah keamanan transportasi harus terwujud lewat evaluasi yang tak sekadar formalitas. Hah, mau sampai kapan nyawa anak bangsa terus melayang akibat kecerobohan berulang seperti itu? Hah? Belakangan terungkap bahwa bus Putra Fajar tersebut sebenarnya sudah tidak layak jalan. Bus ini beroperasi sejak 2006 dan dari mulut pengemudi terucap bahwa di tengah perjalanan kendaraan angkut ini sempat mengalami masalah pada mesin. Bahkan sampai harus berhenti saat mengangkut rombongan siswa. Namun sayangnya sopir bus tetap memaksakan untuk melanjutkan perjalanan. Padahal medan perjalanan yang ditempu terbilang berat dan membutuhkan kendaraan dengan kondisi prima. Berdasarkan olah tempat kejadian dan pemeriksaan saksi, polisi menduga kecelakaan dipicu rem blong dan tidak ditemukan jejak rem di TKP. Mari dudukkan perkaranya. Ada dugaan akar masalahnya dengan dua yang terlibat. Dalam hal ini, manusia sebagai pengemudi kemudian kendaraan yang dikendalikan. Dua unsur ini yang harusnya prima dan layak jalan demi mencegah kecelakaan yang bisa merenggut nyawa seperti yang dialami para siswa SMK Lingga Kencana Depok itu. Satu bermasalah akan beresiko apalagi ternyata jika kedua-duanya. Namun ternyata kelayakan mesin bus tak jadi prioritas. Sayang sungguh sayang. Seakan-akan keselamatan jiwa tak ada harganya. KNKT dan kepolisian harus melakukan penyelidikan mendalam pasca kecelakaan ini. Sangsi berat bisa dijatuhkan kepada sopir hingga PO bus. Apabila terjadi bahwa selama ini perusahaan bus lalai dan menggunakan kendaraan beresiko untuk mengangkut penumpang, bahkan izin PO bus bisa dicabut untuk selama-lamanya. Yang juga krusial adalah peran regulator, yaitu kementerian perhubungan yang harus membabat habis perusahaan bus tak berizin hingga PO nakal. Pada awal tahun ini disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan data regulator hanya sekitar 36% PO bus pariwisata yang memenuhi administrasi. Artinya ada 64% yang tidak memenuhi syarat administrasi. Bila dalam hal administrasi saja sudah bermasalah, bagaimana lagi dengan kepastian kelayakan jalan dan proses KIR yang lebih rinci? Mobilitas adalah kebutuhan manusia yang cukup mendasar karena dalam aktivitasnya harus berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Maka dari itu, kebutuhan mobilitas mesti dipenuhi dengan alat transportasi yang layak, aman dan nyaman. Amat miris rasanya apabila alat transportasi yang seharusnya aman dan nyaman justru menjadi gerbang menuju ajal. Jangan biarkan nyawa yang terenggut hanya berakhir dengan air mata, kesedihan dan kemarahan. Masih akan ada rombongan penumpang bus yang pada hari ini dan seterusnya melakukan perjalanan. Setiap pemangku kepentingan harus turun tangan dan transparan dalam sanksi dan evaluasi agar tak lagi putra fajar lainnya. Jika sampai tak ketatnya pengecekan PO bus memosisikan penumpang ibarat hanya beruntung menumpang kendaraan layak. Sementara lainnya ketiban buntung menaiki yang tidak layak. Jangan, jangan pernah berjudi dengan nyawa manusia karena nyawa bukan untuk dipertaruhkan di jalanan. Akhiri pengabayaan kelaikan transportasi utila menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Nanti kami akan undang-undang melalui telepon interaktif di 021 583 99100. Editorial akan kembali usaha jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial media Indonesia. Pemirsa ada anggapan bahwa sektor transportasi bus ini untuk sekian kalinya ini menjadi pembunuh manusia. Nah, ini terkait dengan kelaikan transportasi yang harus terus dikritisi supaya tidak terjadi kejadian serupa. Nah, untuk membahasnya kita akan membahas lebih lanjut melalui sambungan telepon dengan Joko Setiawarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat. Pak Joko, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, maksudnya. Sehat selalu. Ya, semoga selalu sehat Pak Joko. Nah, dalam kecelakaan yang terakhir terjadi ini, Pak, di Subang, siapa yang paling bertanggung jawab menurut Anda? Yang jelas itu pemerintah ya. Artinya pemerintah memang kurang sedih menangkani masalah keselamatan. Terutama di Kementerian Perhubungan. Perhubungan itu dulunya ada namanya Direkturat Keselamatan, yang sering ngurusi keselamatan untuk jalan. Namun sekarang Direkturat itu hilang. Ini yang jadi persoalan serius ya. Belum lagi, kalau ada kecelakaan seperti ini yang selalu jadi tumbalnya itu cupir. Tidak pernah namanya pengusaha atau pihak lain yang berperkara tuh bisa diperkara kembali pengadilan. Dan akhirnya ya selalu terulang-terulang. Dan saya yakin itu tiap hari itu selesai itu mesti ada kecelakaannya. Kalau nggak remblong, cupirnya ngantul. Selalu begitu aja. Setiap hari terjadi seperti itu, cuman yang diberitakan itu adalah yang kecelakaan, yang meninggalnya, yang nggak meninggal sudah nggak diberitakan. Lagi bosen mungkin meteornya untuk menolong. Oke, jadi itu yang menyebabkan terjadinya berulang-ulang ya. Pak Joko, tapi kalau kita lihat ini kan ada alasannya yang pertama ada remblong ya. Artinya dari kelaikan bus itu sendiri menjadi pertanyaan. Dan meskipun katanya sudah dicek. Kemudian fakta lain adalah perizinan. Ini ternyata sudah keadaan luarsa dan sebenarnya sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai bus pariwisata. Nah bagaimana Anda melihat hal ini? Ya kebanyakan kecelakaan, kebanyakan sebagian besar ya. Kecelakaan bus wisata itu dilakukan oleh bus-bus wisata yang tidak berizin. Ya seperti ini salah satunya. Jauh begitu. Padahal perizinan sekarang itu jauh lebih mudah lah, bisa online. Tidak perlu mereka bermelola ke Jakarta. Tapi ternyata yang terdaftar itu dari 16 ribu itu cuma 62 persen. Jadi sekitar 6 ribuan, ya 10 ribu terdapat, 6 ribuan itu tidak terdaftar. Dan itu yang sering digunakan oleh masyarakat karena tarifnya murah, tarif sewanya. Jadi persoalan sementara masyarakat kita mengambilkan namanya keselamatan. Karena pemerintah sendiri ya, ini kebanyakan keselamatannya tidak masif gitu. Betulnya nyawa kita itu kan giliran aja mendapatkan, mau dicaput gitu kan karena kecelakaan seperti ini. Bayangin, tiap hari itu yang meninggal jalan-jalan antara 80 sampai 100 orang setiap hari. Utama sepeda motor. Tapi ini kan banyak yang meninggal itu sebagian besar, itu setiap produktif ya. Seperti anak-anak kita yang meninggal kemarin itu. Ini yang kita miriskan. Akan ada mahasiswa yang mau diwisuda. Bipenya dia kumaut. Agar dia nabrak perang, meninggal tidak bisa diwisuda. Artinya sudah menyangkut SDM yang cukup bagus, mati konyol di jalan, akibat pemerintah tidak serius menangani keselamatan. Oke, Pak Joko, supaya serius, kalau kita melihat angkanya semakin tinggi, jumlah korban terus berjatuhan, perlukah ada kebijakan radikal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan? Karena kalau kita bandingkan ya misalnya dengan di luar negeri, kalau bus antarkota itu menggunakan sabuk pengaman misalnya, nah perlukah ada kebijakan radikal serupa itu yang harus dilakukan? Perlu, yang benar sekarang itu bagaimana kita itu punya pupas standar pendapatan supertrac dan superbis. Itu kita tidak punya. Sekarang kita itu krisis supertrac, superbis. Sekarang banyak orang tidak mau provinsi superbis. Renumerasinya rendah, risikonya besar. Kalau kecelakaan, kalau dia tidak mati, dia meninggal, dia akan jadi tersangkap. Pasti itu, dilihat saja. Kemudian hal lainnya apa? Yang harus justru tuntas ini tidak pernah diperkarakan oleh polisi, para pengusaha-pengusaha yang nakal ini. Banyak kasus dia dibiarkan saja. Kemudian kampanye masif untuk sabuk keselamatan itu penting. Untuk perjalanan jarak jauh entah mobil pribadi atau harus dilakukan. Kemudian tempat istirahat bagi pengudi tempat wisat itu sudah wajiblah dilakukan. Kita itu punya istimewisasi wisata internasional pun tidak punya tempat istirahat buat pengemudi. Ini kan miris. Dan setiap biswisata wajib dua pengemudi. Jangan satu. Kita lihat kecelakaannya itu rata-rata di atas jam 12. Bisa jadi remlong atau pengemudinya ngantuk. Sama hal itu yang sering terjadi. Nah kemudian bagaimana dengan kerja kubadat? Sekarang sudah ada perwakilan BPKTD di daerah. Dimanfaatkan BPKTD itu untuk melakukan ramjek di semua destinasi wisata di Jawa, Bali, dan Madura yang sering terjadi seperti itu dengan mengajak dinas perhubungan setempat. Kira itu. Oke Pak Joko Setiawarno. Terima kasih Pak Joko. Itu tadi Pak Joko Setiawarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Nilai MTI Pusat. Salah satu yang disorot adalah pengusaha selama ini dibiarkan saja. Saksinya seperti tidak memberikan efek jerah begitu Bang Baru. Betul. Karena problem yang saya katakan tadi, tidak serta-merta karena human error. Kalaupun toh human error dari sopir, umumnya juga karena beban kerja sopir itu lalu berat. Karena dia dipaksa untuk terus membawa mobil meskipun sebetulnya waktunya sudah melampaui. Waktu kerjanya sudah melampaui. Tidak manusiawi memperlakukan driver misalnya. Demi apa? Karena memang ya demi untuk mendapatkan keuntungan lebih bagi drivernya itu sendiri juga. Dan dia kadang juga dituntut untuk memeriksa mesin itu. Betul. Nah padahal mestinya tugas pemeriksaan mesin, tugas kir dan seterusnya itu harusnya ada divisi tersendiri. Jadi kita memang sedang berada dalam situasi yang terlalu mudah untuk menyabung nyawa. Dan terlalu murah untuk mempertaruhkan nyawa dalam sebuah perjalanan. Kita saksikan demi mengejar ongkos murah, ada beberapa hal yang diabaikan. Kir yang mestinya sudah dilakukan setiap saat, setiap periodik, setiap bulan katakanlah seperti itu. Ternyata ini sudah satu tahun. Bis yang membawa yang kecelakaan ini kan terakhir di Kir itu tanggal 6 Juni 2023. Tahun lalu. Tahun lalu, 2023. Artinya sudah hampir satu tahun, ini tidak diuji lagi. Ini yang ketahuan ya? Ini yang ketahuan. Belum lagi yang terkait dengan usia bis misalnya. Layak dan tidak. Kapan berbagai macam on the deal-nya ini diperbaharui. Itu mestinya harus ada catatan seperti itu. Catatan yang betul-betul menunjukkan fakta bahwa itu memang layak. Nah, sementara yang terjadi saat ini, kalau pun toh misalnya sebetulnya tidak layak, karena dengan kepentingan tertentu, dengan membayar sejumlah uang tertentu, kadang-kadang bisa juga kemudian yang tidak layak menjadi layak. Ini kan permainan-permainan yang sangat membahayakan bagi para penumpang. Apakah dia itu pariwisata atau untuk penempang transportasi umum. Ini menarik soal Kir tadi. Itu kan artinya kalau misalnya sudah sejak tahun lalu ternyata sudah ada luarsa. Seharusnya kan itu ada database-nya ya? Ya. Nah, kalau untuk keselamatan, bukankah seharusnya pihak berwenang itu mengetahui ada berapa unit yang sudah lewat kirinya dan apalagi prosesnya sudah dimudahkan katanya bisa melalui online? Ada banyak hal yang menjadi persoalan. Seperti kayak tadi, dihilangkannya Direkturat Jendera Keselamatan di Kementerian Perhubungan. Seolah-olah bahwa keselamatan sudah tidak menjadi masalah. Padahal faktanya yang kita saksikan adalah dalam setiap saat, setiap periodik, hampir selalu ada kecelakaan yang melibatkan transportasi umum, khususnya bis misalnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya belum ada perubahan signifikan. Atau jangan-jangan malah stuck. Bahwa proses menuju dari yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian naik level menjadi selamat, itu belum berlaku, belum ada. Tetapi kemudian Direkturatnya sudah dihilangkan. Nah, dengan alasan katakanlah misalnya ada Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Tidak bisa seperti itu. Harus ada wilayah yang memang betul-betul serius menangani ini. Karena faktanya di lapangan kita saksikan, hampir setiap bulan kita saksikan kan, ada transportasi yang kecelakaan semacam itu, dengan jumlah korban yang satu korban pun sebenarnya sudah cukup besar. Nah, ada satu sebuah, kalau di Islam itu ada hadis yang berkali-kali saya sampaikan di forum ini. Wa kafa bil mauti wa izo. Dan cukuplah kematian itu sebagai nasihat, sebagai penasihat. Sebagai nasihat, apa artinya? Sebetulnya, dengan adanya korban kecelakaan yang meninggal, yang mati, itu cukup bagi kita untuk melakukan evaluasi, apa sebetulnya yang harus diperbaiki dari berbagai macam kecelakaan ini, musibah ini. Itu, itulah yang inti dari spirit religiusitas yang harus ditunjukkan. Bukan hanya diomongkan kan, selama ini kan kalau kita saksikan di mana-mana kan kita nih bangsa yang sangat religius dalam ucapan. Tetapi dalam action, kita kadang-kadang abai. Tidak memaknai-nya ya, hanya secara literal ya. Tidak memanaiknya secara detail. Cukuplah kematian sebagai nasihat, itu kan, itu kurang apa. Itu kan dalam sekali. Dan nasihat yang paling penting adalah ketika nanti ada hal-hal yang semacam ini, tidak akan ada lagi kematian. Karena apa? Karena semua sudah direncanakan. Dalam konteks, pemeriksaan dilakukan, perencanaan bahwa tanggal sekian harus sudah dikir, kemudian semua proses harus dicek satu persatu, apalagi ketika situasi medan mungkin licin atau curam dan seterusnya. Sopir secara berkala harus dicek secara kesehatan, baik kesehatan psikologinya maupun kesehatan fisiknya. Supaya segar, betul-betul segar dan dicek juga berapa jam dia sudah membawa transportasi tersebut. Jangan kemudian langsung tektokan-tektokan, gak pernah istirahat, gak pernah tidur. Ya itu juga ada potensi. Karena itu bisa terus bergulir ya, berawal dari satu hal, kemudian bisa ke hal yang lain, akhirnya menjadi bencana ya. Bisnya sehat, supirnya juga harus sehat, ya perusahaannya juga harus sehat, juga dengan administrasi yang benar. Dan itu yang seringkali abai di sini, yaitu tidak ada pengusaha yang, hampir tidak ada pengusaha bis yang mendapatkan efek jera dari kejadian-kejadian yang sudah berulang-ulang ini. Tadi saya agak rusik dengan dirjen keselamatan dan KNKT, bukankah itu ranah dan kewenangannya berbeda ya? Berbeda, tapi saja berbeda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan kami juga undang Anda, pemirsa untuk memberikan opini Anda dalam editorial media Indonesia kali ini, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, itu tadi akhiri pengabayan kelayakan transportasi menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Kita akan sampai yang pertama dari Jambi, ada Pak Ramadhan. Pak Ramadhan, selamat pagi. Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Pak Ramadhan, agak bergema. Mungkin bisa dimatikan TV-nya, Pak, mendengarkan dari telepon saja. Ya, oke. Oke, sudah jelas silahkan, Pak Ramadhan. Terima kasih, Metro. Kejadian seperti ini selalu terulang, terulang, terulang terus. Padahal negeri ini sudah disiapkan perangkat yang selengkap-lengkapnya. Ada DPR Komisi Perhubungan. Itu wakilnya rakyat untuk mengawasi kerja-kerja pemerintah di negeri ini. Ada DINAK Menteri Perhubungan. Adalah wakilnya negara untuk memperbaiki hubungan-perhubungan yang dinikmati oleh rakyat kecil. Ada KNKT yang meneliti, yang mengamati perjalanan perhubungan itu. Ketiga institusi ini, apakah sudah bekerja dengan baik atau belum? DINAK Menteri Perhubungan, Departemen Perhubungan beradanya di BINAK Menteri Perhubungan. Wakilnya rakyat, DPR, tempatnya di mana? Maka untuk ke depan, berharap DPR berbicara tentang kembali-kembali yang terutah di sini. Ini pun nih kelalaian kemarin. Maka itu harapan kami rakyat kecil kepada DPR supaya bekerjalah dengan kebaikan-kembali yang sebagai wakil rakyat untuk memperbaiki apa yang terutah di sini. Baik, terima kasih Pak Ramadhan. Jadi ditunggu ya, apa namanya, kinerja dari DPR sebagai wakil rakyat dan juga sinergi dengan Komiternya Perhubungan dan KNKT. Selanjutnya ada Pak Ondo di Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Iqbal. Selamat pagi, Bung Kohar. Pagi, silahkan Pak Ondo. Ya, pertama saya turut berduka cita atas meninggalnya sembilan anak-anak siswa SMK dan satu guru dan satu juga penduduk setempat. Satu lagi, saya juga turut berduka cita walaupun tidak meninggal kepada supir yang dia bukan ahli mesin, dia bukan ahli rem, dia hanya melaksanakan tugas perintah dari PO. Jadi, yang lain korban, tapi PO-nya selamat. Nah, ini bagaimana? Nah, capai ini Metro TV menyuarakan hal-hal yang berhubungan seperti ini terjadi kepada binas perhubungan. Ini coba disuarakan ke DPR saja. Apa sih tugas DPR itu kok yang begini-begini berlanjut terus? Coba saya sarankan ini, alat transportasi angkutan tariwisata itu atau yang lain, itu dibatasi 15 tahun. Tidak boleh lebih beroperasi. Seperti di Jepang itu dibatasi. Jadi, kalau dia sudah lewat waktunya, ya sudah tidak boleh beroperasi lagi. Misalnya 10 tahun atau 15 tahun. Ini sudah 18 tahun nih mobil. Jadi, saya meminta ini terakhir, selain transportasi tersebut juga karena kegiatan wisuda oleh sekolah itu dilakukan di luar kota. Kita-kita ini dulu mungkin tidak ada yang begitu ya. Sudah serahkan saja di sekolah. Apa ya? Kecuali itu struktur. Satu lagi misalnya, PO-nya itu harus diberi sanksi. Jangan supirnya saja. Kalau perlu, seumur hidup tidak boleh lagi itu beroperasi. Coba, yang penting kan kita PO sehat, bus sehat, supirnya sehat, dan jalanan juga sehat. Maka tragedi ini tidak akan terjadi. Kiri itu di cek, pasti itu. Kadang-kadang kiri bisa keluar, tapi dengan bayar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo. Singkat pada jelas selanjutnya Bu Ong Mehwa dari Pejaten, Jakarta. Bu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Isbal, Mas Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu menanggapi kecelakaan ini Bu. Saya ikut berduka cita bagi almarhum, almarhumah. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah. Amin. Jadi, terulang kembali kecelakaan mengaksiri kelaikan transportasi. Nah, ini siapa yang disalahkan? Bang Ibal. Pemerintah, atau DPR, atau Menteri Perhubungan, atau yang punya bus. Karena ini dari 2006, mereka sudah memiliki ini. Tentunya tidak layak. Tapi dipaksakan untuk cari duit. Apalagi kemarin pandemi. Tentunya bus-bus itu tidak jalan, Bang Ibal. Nah, sekarang dengan terjadinya, perpisahan SMK Kencana yang ada di Depok, terjadilah dengan alasan remblong. Lalu bagaimana? Nah, yang Ibu tekankan di sini, Bang Ibal. Bagaimana gear ini? Tentunya untuk bus bisa layak jalan, gear itu harus layak, bukan terbang, bukan suratnya, bukan sopernya yang datang ke perhubungan. Kan harus mobilnya sehat, sopernya juga sehat, lalu yang punya juga sehat, bukan mau mencari uang melulu. Nah, akhirnya kan keselamatan tidak diperhatikan, Bang. Inilah, terjadi lagi, terjadi lagi. Semoga tidak terjadi ya, Mas. Baik, kita harapkan ini yang terakhir ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disorotin tadi, kompak ya, DPR. Fungsi DPR, apakah bisa berpengaruh dalam hal ini, Bang Gor? Ya, kan DPR mewakili rakyat, itu setiap kali selalu menyelenggarakan rapat ya. Rapat dengan eksekutif. Nah, dalam konteks ini, Komisi Bidang Perhubungan, punya partner kerjanya juga dengan Kementerian Perhubungan. Nah, ini problem serius yang harus terus-menerus diungkapkan. Nah, fungsi-fungsi dari pemerintah sebagai pelaksana, sebagai eksekutor, sebagai eksekutif, dan kemudian bersama-sama DPR juga sebagai regulator, mengatur, ini harus dicarikan formula yang pas, bagaimana misalnya kewajiban, katakanlah, bukan hanya imbauan, perusahaan-perusahaan bis itu melengkapi setiap kursi itu dengan sabuk pengaman. Itu akan meminimalisasi terjadinya korban, apabila ada segala sesuatu yang kecelakaan lah ya. Itu bisa meminimalisasi korban. Artinya tidak sampai tewas, meskipun mungkin ada yang tewas, tapi bukan jumlah yang, jumlahnya yang kasusnya terlempar dari tempat duduk. Nah, ini salah satu, salah satu solusi, tetapi yang paling penting adalah, bagaimana masukan-masukan yang terkait dengan sistem transportasi kita itu, itu harus diperhatikan secara serius. Artinya bisa dimulai dengan rapat-dengar pendapat, rapat-dengar pendapat, rapat kerja, rapat-kerja dengan partner, rapat-dengar pendapat dengan berbagai kalangan, termasuk misalnya tadi masyarakat transportasi Indonesia. Itu sudah sering, sangat sering, itu memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan laporan, bahwa banyak sekali perusahaan bisnakal yang mengakali izin, mengakali kir, dan seterusnya, yang mestinya harus ditindak. Tetapi menurut MTI, menurut masyarakat transportasi Indonesia, tidak ada respon yang serius. Tidak ada respon yang sangat serius. Untuk menertibkan pengusaha busnakal. Nah, selama ini pula, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Joko, di narasumber kita, bahwa jarang sekali terdengar, bahwa tindakan keras, itu dilakukan terhadap pemilik perusahaan bis. Misalnya, dilakukan tindakan jerat vidana misalnya. Selama ini yang terjadi, ya kalau jerat pidana, sopirnya masih hidup, ya sopirnya yang dijerat pidana. Padahal kan sopir itu, belum tentu dia yang, maunya dia gitu lah. Belum tentu dia yang menjalankan, tetapi dia dipaksa untuk jalan, karena atas dasar kebutuhan. Dipaksa untuk mengecek kondisi mesin juga, padahal itu bukan... Betul, bukan mewenang dia, bukan pekerjaan dia. Nah, ini kan sesuatu yang salah, yang secara sistem, ternyata tidak dijalankan secara baik. Jadi, semahal apapun, mestinya, sistem transportasi menuju sebuah transportasi yang aman, itu harus dibeli. Semahal apapun, itu harus dibayar. Ya. Daripada nanti, yang terbayar itu adalah nyawa. Yang nilainya sangat-sangat tinggi, tidak bisa dibayar lagi itu. Dengan matel, tidak ternilai. Jadi, apa yang dikatakan oleh para penelpon tadi, intinya adalah, mereka ini sebetulnya sudah pada tahap yang sangat, apa ya, sangat miris gitu ya, sangat aneh, seperti kita juga sering kali membahas di forum ini, bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang kemudian luput. Melalui berbagai macam pendekatan, ada yang mengkritik, ada yang menasihati, ada yang membawa tadi pesan-pesan religisitas, agar kembali kita kepada ketuhan, bahwa setiap orang yang mati, berbagai mati, kematian itu adalah nasihat yang paling utama. Sehingga, dia harus dicari akar persoalannya, dievaluasi apa yang terjadi, dan itu harus dilakukan dengan cara sungguh-sungguh. Betul. Kalau perlu, lakukan penjeraan, penjeraan. Kalau kemudian dicabut izinnya adalah, cabutlah secara permanen misalnya. Lalu, ganti PO, ganti nama, kemudian dapat izin lagi. Jangan sampai seperti itu diulang. Pokoknya, setiap orang yang mengajukan misalnya atas nama orang-orang tertentu itu, yang diduga di belakangnya ada orang yang pernah membuat kesalahan ya, baik kesalahan administrasi maupun keteledoran, maka dia mestinya dicoret. Harusnya ada cara untuk meminimalisiriti. Betul, database tadi misalnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, karena yang miris, baru saja saya ingat, kita juga membahas soal kecelakaan, bis terus-salia indah pada saat itu. Belum juga selesai evaluasi, belum juga selesai jerat hukumnya, berlangsung sudah ada kecelakaan lagi memakan korban. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ini kembali di Editorial Media Indonesia, Pemirsa, bagaimana mencegah agar kecelakaan ini tidak lagi terulang, terutama terkait dengan kelaikan transportasi. Jadi secara sistem, sebenarnya ada yang bisa dilakukan untuk meminimalisir, karena biar bagaimanapun, sampai kapan pun oknum-oknum yang tadi Anda sebutkan itu, masih akan terus ada Bang Kohar. Ya, harus ada tindakan yang sangat-sangat tegas dan keras. Disiplin juga harus sangat tinggi. Karena begini, kebanyakan bis-bis pariwisata, itu dulunya adalah bis antar kota, antar provinsi, kemudian antar kota dalam provinsi. Pernah dilakukan. Dia pelat kuning, lalu kemudian dia jual. Dijual, lalu kemudian diganti pelat, pelat hitam, warna pelatnya nomor ya, itu menjadi pelat hitam, lalu kemudian sedikit dicat, dan seterusnya menjadi bis pariwisata. Padahal secara standar dan spek harusnya berbeda. Harusnya berbeda. Dan itu sudah tidak layak. Kalau sudah berkali-kali, dalam kilometernya itu dipakai untuk bis akap, antar kota-antar provinsi, atau antar kota dalam provinsi, mestinya, ya dia sudah tidak bisa lagi dipakai untuk pariwisata. Tetapi karena selama ini, ya mungkin menurut mereka, wah sayang ini, rugi kita. Nggak bisa seperti itu. Cara kita dalam mengalkulasi nyawa, itu terlalu murah. Seorang sering mengatakan sih itu terlalu murah. Jadi sementara, cara sudah murah, penanganannya juga sangat teledor. Karena ada temuan, dari data yang didapatkan itu, karena banyak remblong dan bis yang kropos. Bis yang kropos, Karena sudah terlalu lama dipakai. Usianya lama, kilometer pemakaiannya juga sudah sangat banyak. Seperti tadi yang saya katakan, dia dulunya adalah bis akap, bis antar kota-antar provinsi, bis antar kota dalam provinsi, lalu di, kemudian sudah, sudah mulai, apa, mulai uzur gitu, dijual, masih laku, lalu kemudian dikumpulkan, dikasih cat sedikit-sedikit, mesinnya juga diperbaiki sedikit-sedikit, awal-awalnya masih oke. Tetapi lama-kelamaan, ketika dia tidak diuji lagi, mestinya dia tidak layak, dilayak-layakkan, entah dengan bagaimana caranya, akhirnya manusia yang jadi korban. Nah tadi dikatakan misalnya, ya jangan study tour. Nah itu kan kita tidak bisa mencegah. Setiap orang ingin punya kenangan lah ya. Termasuk mereka-mereka yang kemarin perpisahan. Teman-teman SMK ya. Nah meskipun beberapa diantaranya, akhirnya berpisah untuk selama-lamanya. Itu adalah sebuah kepedihan. Tetapi mestinya, alat transportasi, itu harus jauh dari, dari kesan sebagai pembunuh. Sebagai mesin pembunuh. Faktanya sampai saat ini, sebagian alat transportasi kita saksikan, masih menjadi mesin pembunuh. Bukan hanya mesin pembunuh tunggal, tapi mesin pembunuh untuk orang dalam jumlah yang banyak. Artinya sinergi ini dibutuhkan, Bang Kohar tadi, Bang Leopon menyatakan bahwa perlu sinergi DPR dengan metri berhubungan, dan KNKT pun harus dimasukkan mereka, harus ditaup serius. Betul, poin-poin yang disampaikan, misalnya komunitas seperti kayak organisasi, kayak MTI. Itu sangat penting. Berbagai macam riset, temuan. Itu juga penting untuk dijadikan bahan evaluasi. Supaya apa? Supaya ke depan kita tidak menemukan lagi peristiwa-peristiwa serupa. Kita tidak menyaksikan lagi anak-anak kita, orang-orang lain, tetangga-tetangga kita. Itu kemudian menjadi korban yang mestinya tidak perlu. Korban karena kecerobohan, korban karena keteledoran, korban karena perusahaan nakal, yang secara administrasi tidak beres, yang secara pengujian alat transportasi juga tidak beres, atau barangkali tidak beresnya juga terjadi karena sebagian karena ada kongkali-kong. Nah, ini semua mental-mental korup semacam ini yang sangat membahayakan bagi orang lain, tidak hanya membuat orang miskin, tapi membuat orang mati. Bukan karena mati kelaparan, mati karena kecelakaan, kalau dia di sektor transportasi. Itu harus dicegah. Harus diberantas, harus di-stop. Akhiri. Akhiri. Sekali lagi, akhiri. Jangan sampai ada lagi anak-anak kita yang, atau generasi-generasi kita yang menjadi korban. Anak bangsa yang menjadi korban dari sebuah praktek-praktek semacam ini. Oke. Kita nantikan keseriusan dan juga komitmen dari yang memiliki kewanangan. Mudah-mudahan kita bicara ini bicara yang terakhir, karena setelah ini tidak ada peristiwa serupa. Betul. Tentu saja kita berharap juga tadi, kalau harapan, penelpon juga berharap, segera dilakukan para wakil rakyat kita, bisa diawali dengan RDP atau rapat kerja, paling tidak membahas dan memberikan sanksi yang lebih menjerahkan kepada mereka yang menimbulkan korban ini. Terima kasih Bang Kohar. Terima kasih Iqbal. Seperti yang dikatakan, semoga ini menjadi yang terakhir kita membahas terkait dengan kecelakaan transportasi ini. Dan pemirsa, jangan sampai tidak ketatnya pengecekan PO Bus memposisikan penumpang, ibarat hanya beruntung menumpang kendaraan laik, sementara lainnya ketibaan buntung menaiki yang tidak laik. Jangan, jangan pernah berjudi dengan nyawa manusia, karena nyawa bukan untuk dipertaruhkan di jalanan. Demikianlah editorial media Indonesia hari ini. Saya Iqbal Himawan, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih.